Berbagai upaya penanganan sampah memang sudah dilakukan pemerintah kota Surabaya. Namun ini bukan berarti Surabaya kini sudah bebas dari pekerjaan rumah terkait sampah. Tugas berat pun masih diemban oleh pemerintah, terutama terkait edukasi dan membentuk perilaku warga, agar sadar tentang bahaya sampah. Pemerintah kota Surabaya memang saat ini dinilai sudah tergolong sukses dalam pengelolaan sampah serta wujudkan kota Surabaya bersih dan hijau. Sejumlah taman di berbagai sudut kota dan pengelolaan sampah menjadi sumber energi menjadi salah satu bukti nyata. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, nampaknya hal tersebut belum cukup. Berbagai lapisan warganya dengan berbagai tingkat pendidikan, mengharuskan pemerintah kota Surabaya harus terus bertindak ekstra karena tak semuanya sadar benar dengan bahaya sampah. Bahkan tak sedikit mereka yang masih tak peduli dan mengguang sampah bukan pada tempatnya. Berbagai sosialisasi dan edukasi memang sudah seringkali dilakukan. Namun, bentuk perilaku masyarakat sadar bahaya sampah menjadi tugas berat bagi pemerintah kota Surabaya karena hal ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ya, memang rawan. Jadi, masyarakat itu kan jadung enak sendiri. Jadi, apalagi yang di pinggir kali, pipis langsung. Habis masak-masak buang langsung enak. Jadi, ya memang harus ada pengawasan, penjagaan di wilayah sana. Ya, lebih intent lagi untuk mengedukasi masyarakat. Jadi, tidak hanya sosialisasi, tapi juga harus dilihat di lapangan. Yaitu, kita turunkan kader-kader kita, fasilitator. Nah, ini untuk melakukan edukasi. Tadi yang seperti disampaikan dari ahli, itu salah satunya itu. Jadi, kita turunkan motivator, kemudian kita turunkan fasilitator agar melakukan edukasi kepada masyarakat. Memang merubah paradigma, merubah perilaku. Ini memang sulit ya. Tidak kampang. Karena paradigma kota dulu kita itu ada eh ada sampah, eh asune mati, buang lo kali. Nah, ini kan berarti kali ini dianggap sungai, dianggap tempat pembuangan sampah ya. Jadi, ini yang perlu dirubah. Sehingga kemudian juga perilaku. Biasanya dulu buang sampah semarangan. Nah, ini perlu ada edukasi. Pengawasan pengelolaan sampah di masyarakat harus segera ditingkatkan. Jika tidak, maka dampak buruk akan segera dirasakan. Tak hanya tingginya pencemaran lingkungan, namun hal tersebut bisa terjadi pada kesehatan warganya. Ifri Sari, Agung Setiawan, melaporkan untuk NET.